hai 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 oke ya saya semuanya pun warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di ajami tutorial dan di video kali ini kita akan renovasi renovasi kita akan mempermak bed cover King Coil Sutra ini dan di sini kita bisa lihat kenapa ini bed bed cover ini harus dipermak karena di sini ini terlihat gosong kata owner laundry nya ini kesalahan karyawannya dikarenakan di head dryernya katanya terlalu lama sehingga menyebabkan di sini juga bolong ini yang King Coil Sutra dan di sini ada dua titik ya ini juga nih di sini bolong sama sehingga terlihat silikonnya di dalam nah seperti ini ya Oke dan lanjut sekarang kita ke proses cara penjahitan bed cover ini karena kemarin kita sudah dijelaskan mulai kita bongkar bed cover yang sudah sudah jadi yang kita permak dan lalu kemudian kemarin saya juga udah cari bahan ke toko yang mirip-mirip gitu ya dengan warnanya dan ulirnya dan Alhamdulillah akhirnya saya sudah dapat di sini yang ini nih ini yang kemarin di permak yang reject coba kita lihat yang reject itu kemarin yang nah yang ini yang bolong kelihatan gak dong kelihatan ini yang bolong ya kemarin yang dipermak dan yang dipermak ini kita singkirkan sebelah situ dan yang bawahnya yang ini nih yang masih bisa kepake yang nggak bolong oke dan kemarin yang saya cari dari toko yang ini dan ini lumayan lumayan mirip-mirip warnanya dan ini bahannya dan dan kemudian ini silikonnya silikon yang kita bongkar kemarin ya dan silikon ini ini lumayan masih bagus dan kita akan pergunakan kembali wangi ya wangi laundry-an oke dan kita cek ini silikonnya ada berapa meter ada satu dua tiga tiga meter lebih nih ada tiga meter lebih mungkin karena ini lebar bahannya kan 2,8 jadi dihabisin lebar bahan yang 2,8 itu dihabiskan gitu kan terus kemudian ini kok kenapa bisa jadi tiga meter lebih dikarenakan ini kan sudah dicuci sudah di laundry jadi sehingga si silikonnya ini sudah melar nah ini udah terlihatnya agak melar gitu karena kan udah dibulung-bulung udah diputer-puter di mesin cuci tetapi kita akan coba untuk membuatnya kembali ya dan mudah-mudahan ini tidak Hai bermasalah karena saya juga baru kali ini saya mempermak atau membongkar bed cover di permak ulang ya dibuat ulang dan di sini pahannya oke ini ulirnya ya ulirnya yang kita ganti kelihatan nggak ulir di rumah oke dan ini kimpil sutra yang sudah saya cari kemarin dari toko dalam dirilah ini sudah dapat dan ini ulirnya seperti ini meskipun tidak sama dengan sebelumnya ulirnya tetapi dia lumayan agak mirip dari warna dan juga dari ulir coraknya ya karena ini juga susah sekali kita kalau misalnya mau nyari yang sama karena itu sudah lama banget dan rata-rata kalau kimpil sutra ini kan limited edition jadi kalau misalnya bulan ini ataupun misalnya minggu ini kita beli belum tentu bulan depan tahun depan kita dapat dengan corak atau motif yang sama jadi kimpil sutra ini rata-rata yaitu mengeluarkan cuman mungkin ada 10 roll dan 10 roll itu dia lempar ke Sulawesi ke Makassar gitu kan ke Bandung apa yang ke Jakarta gitu kan terus ada yang mungkin ke Medan ke Bali gitu kan dilempar jadi sehingga untuk corak yang sama itu kalau misalnya kita dapatkan hari ini di sini atau bulan ini belum tentu bulan depan itu kita mendapatkan motif atau corak yang sama itu untuk kimpil sutra ya dan di sini saya sudah dapat ya warnanya ya atau coraknya juga hampir mirip dengan yang kemarin Oke dan ini bahannya bahannya yang kemarin yang bawaannya itu ini bisa kelihatan lihat nggak ulirnya ya ini yang bawaan dari bed cover yang kita perma kemarin ya dan itu di sana yang sebelahnya itu udah nggak bisa dipakai karena bolong dan ini yang bisa dipakai untuk yang sebelahnya lagi dan yang ini yang kita cari kemarin dari toko kita sudah dapat dan warnanya enggak jauh beda ya hampir sama ya hampir sama ya beda dikit gitu kan karena kalau mau kita nyari sama banget mungkin susah kita karena Oke kalau sutra ini bahannya limited edition dan kita juga sudah siapkan ini benangnya dengan benang yang selaras dengan benang yang sama dan kita kemudian langsung lanjut sekarang untuk ganti sih benangnya dulu oke dan kita sekarang lagi setting-setting si mesinnya dulu ya nih ini pernya lagi kita setting-setting karena ini mesin ini biasanya nggak pernah untuk jadet cover biasanya untuk jadet spray terus karena disini kita nggak produksi bed cover ya karena produksi di bed cover misal disana gitu dan disini kita khusus produksi spray gitu dan mesin ini biasanya digunakan untuk menjahit spray tetapi di video kali ini karena saya akan membuat tutorial cara mempermak bed cover jadi saya akan memanfaatkan mesin yang biasa kita gunakan untuk jahit spray kita akan memanfaatkan untuk jahit bed cover dan disini bisa kita lihat nih ininya untuk ini penutup bagian atasnya ini nah ini pernya dan kalau misalnya pernya terlalu kepanjangan ini pernya bisa dipotong pakai gaji besi ya dipotong biar dia tidak terlalu menekan ke sepatunya Hai kalaupun misalnya si pernya tidak terlalu panjang masih bisa Hai tanpa harus dipotong juga mungkin masih bisa ya dan artinya masih bisa diangkat seperti ini pakai tangan kalau bisa terlalu enteng kita turunkan lagi ke bawah nah seperti ini kalau misalnya masih terlalu enteng juga kita tinggal putar lagi turunkan ke bawah nah seperti ini ya kurang lebih ini ya ini cukup sedang lah Oke ini sudah sedang dan seperti ini ya untuk cara menyetingnya biar si sepatunya enteng bisa diangkat sama tangan seperti ini karena kalau jahit bed cover sepatunya nggak bisa diangkat menekan terlalu keras dia tidak akan bisa sulit gitu kan karena silikon ini kan lebih busa gitu ya Jadi kalau misalnya sepatunya terlalu menekan ke bawah si jahitan bed covernya atau si bed covernya ini kalau kita jahit nggak jalan malah jadi mandat gitu per ya berat gitu walaupun kita tarik kedepan di hasilnya pasti tidak sesuai gitu kan kurang bagus lah kurang rata nanti silikon sama bahannya itu tidak selaras di antara bahan antara silikon sama bahan sebelah bawahnya itu tapi dia tidak selaras atau tidak sama ya seperti itu ya teorinya dan ini mau kita tutup lagi oke karena ini sudah pas sebenarnya usah dibongkar pun bisa tadi ya ininya tinggal ditikin diturunin ditikin diturunin cuman tadi di dalam ada kendala ada suatu hal yang mengganjel ya mungkin mesin sudah lama dipakai jadi dia ada sedikit kotoran tadi jadi saya harus membongkarnya dan ini tidak masalah Oke ini sudah selesai kita mau nutup oke dan ini penutupannya sudah selesai dan kita cek sepatunya juga bisa diangkat sama tangannya seperti ini oke dan ini kita bersihkan kemudian kita pasang benangnya juga oke kita sudah pasang benangnya kelihatan ya ininya si sepatunya ini harus bisa diangkat sama tangan seperti ini nah nih seperti ini ya kalau pakai ini kan handle begini nih tapi harus bisa diangkat sama tangan nah untuk mengecek penekanan per ke sepatunya ini seberapa kencang gitu kan kalau misalnya diangkat sama tangan nggak bisa wah itu nggak bisa untuk get bed cover karena dia terlalu keras gitu kan untuk menekan si bed covernya si silikonnya ya seperti itu ya teorinya dan lanjut sekarang kita ke tutorialnya dan bagaimana cara menjahit bed cover atau cara mempermak bed cover yang sudah terpakai yang sudah sering dicuci oke kita cek dulu bagian yang paling pendeknya sebelah mana oke di sini yang dua meter empat puluhnya ya yang dua meter empat puluhnya ada di sebelah sini yang tiga meternya ada yang panjangnya kesana karena lebar bahan ini dua meter lapan puluh senti jadi pakai silikonnya tiga meter oke dan ini tutorial cara jahit bed cover biar juga memudahkan ke yang lain gitu ya biasanya saya ini antara satu bahan dua bahan disatukan gini lalu kemudian ditempelkan ke silikonnya langsung saya jahit biasanya kayak gitu ya tetapi di video kali ini saya akan menggabungkan dulu si bahannya yang dua ini biar memudahkan ya dan cara ini juga lebih mudah oke sekarang kita menjahitnya dulu disini untuk menggabungkan yang ini oke dan dua bahan ini ada satu lembar ada dua lembar ini kita satukan disini oke kita nyalakan dulu mesinnya nah kalau untuk bagian jahit yang ininya sepatunya kita gak bisa gak bisa gak nekan ya harus nekan banget oke dan ini kita satukan dulu disini nah bisa dengan cara begini dulu disatukan oke disatukan sampai keliling ya sampai full oke dan ini sudah selesai kita gabungkan ya antara yang dua lembar ini lalu kemudian kita sekarang untuk menempelkan di silikonnya oke dan ini bahannya sudah kita gabungkan tadi ya yang dua lembar itu dan ini silikonnya oke dan kita tinggal begini ini silikon ini yang dua lembar satu lembar ada dua lembar taruh di sebelah atasnya seperti ini dan kemudian sekarang kita tinggal menjahitnya di mesin oke oke nah kita jahit seperti jahit net cover pada umumnya yang biasa saya buat tutorial ya seperti ini aja secara jahitnya dan ini silikonnya karena sudah sudah dipakai ya terus sudah juga sering dicuci sering di laundry mungkin ya jadi sehingga si silikonnya ini lumayan melebar jadi biar jangan sampai silikonnya ini berlebih kita harus dorong-dorong ke depan kita ratakan oke nah seperti ini cara menempelkan ya oke dan ini teori-teorinya ya karena ini silikonnya tadi sudah melebar banget karena sudah sering dicuci sudah dipergunakan juga sehingga silikon dari mungkin silikon waktu itu mengikuti lebar bahannya 2 meter 80 cm sekarang silikonnya ini menjadi 3 meter lebih gitu kan karena ini sudah melargini ini sudah terlihatan sudah sering dicuci dan sering digunakan nah tetapi sekarang kita mempermaknya biar tidak berlebih silikonnya nah tips dan triknya teorinya kita kendorkan dulu silikonnya nih seperti ini ini bahan kita kencangin ini silikonnya kita agak kendor seperti ini ya itulah teorinya dan semuanya kita tinggal jahit dan sama ya ini juga tuh ini ujung bahan dan ini ujung silikon nah kalau kita samakan nih jauh nih kalau kita ratakan jauh ya bisa kelihatan disini jauh tetapi kita akan mendorongnya silikonnya dikendorkan seperti ini dan ini perlahan kita jahit ya kita dorong ke depan jadi perlahan kita kurangin nah oke perlahan kita kurangin nah sedikit demi sedikit dan akhirnya disini sudah sama ya seperti ini ya tips dan triknya dan teori-teorinya seperti itu oke dan disini jangan lupa untuk membuat bolongannya atau membuat lubangnya ya setelah kita disini dimatikan dulu ya jahitannya dan disini kita akan buat lubangan nah kurang lebih segini ya kurang lebih segini jadi yang atas diangkat sebelah ke sebelah atas gini ini yang bawah tetap kita tempelkan ya di silikonnya nah tetap ditempelkan ke silikonnya yang yang satu lembar ini tetap ditempelkan ke silikonnya yang satu lembar lagi kita singkirkan dulu oke dan kemudian ini dijahit seperti biasa oke kemudian kalau sekiranya sudah pas untuk membalikinnya ya kurang lebih antara 4 sampai 50 cm ya ini untuk membalikinnya ini untuk bolongannya nah ini yang udah kita jahit tadi kemudian bahan yang diatasnya ini kita taruh lagi kesini karena kita disini akan menjahitnya lagi sebelum kita jahit ini diratakan dulu ditarik jangan sampai nanti yang ini kendor yang ini kencang jangan sampai kendor sebelah ya jadi harus rata nah seperti ini kita tarik oke kalau sekiranya sudah rata kita masukkan ke situ dan kemudian kita jahit lagi seperti tadi ya oke seperti itu aja dan selanjutnya kita menjahitnya sampai keliling ya sampai habis kesana oke dan ini sudah mau selesai ya sudah menempelkan silikon ke bahan dan disini juga sama ya tips dan triknya dikendorin si silikonnya biar rata pas gitu kan jadi disini pas nah kalau ini nih seperti ini hasilnya kalau terakhirnya ini kendor silikonnya tetapi kita kendorkan dikit nah diratakan ya disini 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 ada beberapa titik jadi biar jangan sampai ngegumpal ke satu titik jadi harus kita ratakan kalau sudah rata kemudian kita menjahitnya dan oke ini sudah selesai dan kemudian sekarang kita untuk membalikannya oke dan sekarang kita untuk membalikannya dan tadi kita sudah dijelaskan di awal karena kita disini ada bolongannya atau ada lubangnya kita cari nah ini ya lubangnya seperti ini dan kemudian sekarang kita tinggal membalikannya dimasukkan tangan kita ke dalam nah ke sudut ini lalu kemudian ditarik ya ya sama kayak jahit dead cover sebelum-sebelumnya nah dan ini bahannya pink oil sutra termakan lagi tapi ya gak apa-apa ya intinya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau pasti bisa oke oke dan ini sudah dibalikan kemudian kita tinggal dorong-dorong aja sudutan-sudutannya oke disini juga sudutannya kita dorong yang sebelah sini juga sudutannya kita dorong dan ini satu lagi yang di sebelah atas juga sudutannya kita dorong oke dan seperti ini kita jadi tinggal ditebas-tebas aja biar lumayan agak merata ya si silikonnya oke dan kemudian sekarang saya akan menjahitnya atau saya akan menutupnya si lubang yang ini ya dan kita langsung ke mesin jahitnya lagi sini oke dan disini ini lubangannya golongannya kita tutup disini ini yang punya tadi sudah nanya mas katanya bit cover ku udah selesai belum terus saya bilang belum bu saya mau buat tutorial oke dan seperti ini ya cara penutupannya oke dan disini ini cara penutupannya dan disini lumayan susah-susah gampang oke dan selesai oke dan ini sudah selesai penutupannya seperti ini lalu kemudian sekarang kita tinggal menjahitnya seperti biasa oke disini kan ada bekas jahitan yang lama ya kelihatan gak loh ini ada jahitan bekas yang lama jahitan yang lama ini sebelah sini juga nih kelihatan gak ada nih jahitan yang lama jadi kita sekarang akan mengikuti jahitan yang lama ya karena kalau misalnya kita gak mengikuti jahitan yang lama nanti dia kayak ada double bekas jahitan gitu jadi kita akan ikutin jahitan yang pertama seperti ini kita ikutin aja seperti ini oke dan kemarin baru-baru juga ada yang komen katanya mas jahit bad cover itu bisa gak katanya kenapa harus dijikjak bisa gak gak dijikjak ya bisa ini juga gak dijikjak ini juga lurus jahitannya seperti ini jahitannya lurus lempong gitu kan nah kenapa kok di video saya sebelumnya harus dijikjak gitu kan nah itu hanya hanya apa ya itu hanya apa ya biar desainnya gitu biar desainnya itu terlihat jahitannya itu beda gitu kan kita dijikjak gini ya dijikjak lurus ini kayak saya ini ini dijikjak gitu kan dijikjak lurus ada juga yang dijikjaknya yang wajik gitu yang berbentuk wajik nah itu tuh sebenarnya dijikjak itu bukan berarti mesinnya harus dijikjak seperti itu tidak tidak seperti itu ya itu mah hanya variasi ya jadi hanya variasi jadi biar terlihat lebih bagus gitu kan lebih elegan lebih beda kok jahitannya agak aneh gitu kan ada dijikjak-jikjaknya itu hanya ini aja ya hanya variasi aja hanya koreasi dari si penjahitnya ya atau yang memproduksinya bed covernya gitu seperti itu ya dan kalau yang di video kali ini ini yang saya permaking koil sutra ini memang jahitan awalnya juga ini jahitannya ini kotak-kotak gitu kan lurus jahitannya gak dijikjak-jikjak jadi saya sekarang akan membuatnya menyesuaikan jahitannya lurus dan yang beruntung lagi kalau jahit jahit cover lurus ini malah lebih mudah kalau dijikjak kita kan harus menyetabilkan biar jikjakannya jangan sampai gede jangan sampai kecil biar jikjakannya sama rata jadi kita benar-benar harus punya teori skill kita untuk menjikjaknya itu biar rata gitu kan nah kalau misalnya jahitannya lurus seperti ini justru ini malah mudah gitu kan jadi kita cuman meluruskan saja kemudian kita tinggal menjahitnya oke nah seperti ini ya cara jahit yang lurus jahitan yang pertama sudah selesai ya nah seperti ini di jahitan yang pertama kemudian sekarang kita untuk jahitan yang kedua nah disini oke disini sudah terlihat ya ada bekas jahitan yang lama disini yang sudah kita kemarin bongkar disini ini ada jahitannya jadi kita akan mengikuti jahitan yang lama ya biar tidak terlihat nanti ada dua jahitan oke setelah kita pas-pasin kemudian oke kemudian kita sudah dikunci dan kita tidak menjahitnya lurus seperti tadi ya nah seperti ini saja dan begitu seterusnya ya sampai keliling sampai full oke dan seperti ini ya seperti jahit bed cover pada umumnya di gulung-gulung sebelah kanannya dan kemudian ini kita di jahit dan kita sudah sampai di jahitan yang ketiga nah seperti ini dan kemudian sekarang kita akan mengikuti jahitan yang lama juga disini ya jahitan yang keempat atau jahitan yang terakhir dan disini kita dipundurkan dulu sambil digulung nah seperti ini nah seperti ini kemudian di gulung kalau sekitarannya sudah disini ada rongganya sudah cukup gulungnya dan disini titik yang kita jahit sudah ketemu dengan jarum kemudian kita disini tinggal menjahitnya kembali nah seperti itu ya dan ini sudah di gulung kita usap-usap kalau sekiranya sudah pas kita tinggal jahit seperti ini dan seperti itu seterusnya sampai dengan selamat menarik oke dan biasanya jahitan untuk jahitan yang terakhir ini lebih sulit ya karena rongga disininya itu semakin mengecil ya karena intinya yang kita gulung ini semakin membesar jadi rongga disini nih lumayan sempit oke kita balikin lagi dan kita gulung-gulung disini selamat menikmati oke dan kita sudah hampir mau selesai kita tinggal menjahit satu sisinya lagi dan disini sudah terlihat dan selesai cara kita menjahit bed cover yang kita permak oke dan seperti ini hasilnya bisa digeser kesana sedikit oke dan seperti ini hasilnya ini jahitannya bisa dilihat disini ada jahitan satu, dua, tiga sama jahitan empat ini bagian yang sebelah sini ini bahan yang lama dan yang sebelah sini kita balikin ini untuk bahan yang baru yang saya beli kemarin dari toko nah seperti ini hasilnya dan ini bed covernya lumayan besar kita ukur bed covernya ini terhadap berapa meter satu dua meter dua meter lapan puluh centi ya dua meter lapan puluh centi kali satu meter dua meter tiga puluh centi jadi ini bed covernya dua meter lapan puluh centi kali dua meter tiga puluh centi dan seperti ini hasilnya oke semoga bermanfaat di video kali ini dan jangan lupa untuk mensupport channel kita ya dengan subscribe like, komen dan share see you next video dan bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.